Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh upaya pencegahan virus COVID-19 ini yaitu dengan tetap cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer gunakan masker jaga jarak atau social distancing dan jangan lupa jaga imunitas tubuh kita dengan selalu mengkonsumsi makanan berkisi Baiklah, kita mulai pembelajaran ini dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dengan fokus pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia Untuk IPA, perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif alami Untuk Bahasa Indonesia, informasi penting dalam bacaan Tujuan pembelajaran kali ini Yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi siswa mampu mengidentifikasi cara perkembang biakan vegetatif alami pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar Setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram Ayo, kita cari tahu Apa itu perkembang biakan vegetatif alami? Perkembang biakan aseksual atau tanpa perkawinan yang dapat terjadi tanpa adanya campur tangan dari pihak lainnya Seperti manusia Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya Macam-macam perkembang biakan vegetatif alami antara lain Akar tinggal atau risuma Tunas Umbi lapis Spora Tunas adventif Umbi batang Geragi atau stolon Membelah diri Dan umbi akar Baiklah, kita lanjutkan Yaitu akar tinggal Akar tinggal adalah batang yang tumbuhnya menjalar pada bagian permukaan tanah dan beberapa contoh akar tinggal antara lain lengkuas, jahe, kunyit, dan kencur Tunas Tunas adalah tunas dari tumbuhan induknya lalu menjadi tunas yang baru serta tentunya bisa ditanam kembali Contoh tunas Contoh tunas antara lain Bambu Tebu Dan pisang Umbi lapis Umbi lapis adalah pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis pada bagian atasnya akan tumbuh serta di bagian bawahnya akan tumbuh akar yang disebut dengan serabut Contoh umbi lapis antara lain bawang merah bawang putih bunga bakung dan bunga tulip Spora Spora adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora dengan cara spora adalah jamur lomot paku dan suplir Tunas adventif Tunas adventif ialah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun akan tumbuh akar Salah satu contoh tunas adventif ini ialah tanaman cocor bebek dan cocor bebek ini sangatlah mudah untuk ditanam karena cukup diletakkan di tanah daun yang sudah tua nanti akan tumbuh tunas-tunas yang baru Umbi batang Umbi batang ialah batang yang tumbuh berada di dalam tanah dimana batangnya akan mengembang lalu bisa membentuk suatu Umbi dan fungsi Umbi inilah yang dapat dipakai sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat Contoh Umbi batang ini antara lain tentang bengkuang ubi jalar dan lain-lain Geragi atau Stolon Geragi atau Stolon adalah suatu batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah di bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akarnya dan bagian akarnya inilah yang dapat ditanam kembali Beberapa contoh Geragi atau Stolon ini antara lain Strawberry Antangan Arbei dan Rumput Teki Umbi Akar Umbi Akar adalah merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanannya Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan Umbi Akar adalah Singkong Wortel Lobak dan Bunga Dahlia Pembelahan atau Membelah Diri Pembelahan merupakan perkembang biakan dengan cara membelah sel induk menjadi dua atau lebih sel anak Setiap sel anak yang dihasilkan akan menjadi individu baru Sifat sel anak ini akan sama dengan sel induk Pada tumbuhan contoh perkembang biakan ini terjadi pada tumbuhan rendah atau tumbuhan bersel satu seperti ganggang biru Sedangkan untuk materi bahasa Indonesia Informasi penting dalam bacaan Informasi penting dalam bacaan merupakan informasi pokok atau pokok masalah yang terdapat dalam sebuah bacaan Informasi penting disebut juga ide pokok pikiran pokok atau gagasan pokok Untuk menemukan informasi pokok kita harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu Dengan menemukan kalimat utama kita dapat menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf Anak-anakku Itulah materi bahasa Indonesia dan IPA Kesimpulan Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan yang Maha Esa Tiap tumbuhan memiliki cara unik untuk menjaga kelestariannya Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya Bagaimana kita mensyukurinya Anak-anak kita ke kuis Kuis yang pertama Carilah salah satu contoh tumbuhan di sekitar tempat tinggalmu yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami Gambarlah tumbuhan yang kamu temukan tersebut kemudian amati ciri-cirinya dan tuliskan di bawah gambar yang kamu buat Gambar kamu hasilnya kalian serahkan kepada gurumu untuk dinilai Sedangkan kuis yang kedua Bahasa Indonesia Sumber kehidupan manusia dan hewan Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan Tumbuhan juga dimanfaatkan oleh hewan sebagai bahan makanan Tumbuhan dan hewan memanfaatkan bagian akar batang daun buah dan biji dari tumbuhan tersebut Banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia banyaknya tumbuhan di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan fisik wilayah suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan nah kalian tentukan ide pokok bacaan di atas dan tuliskan dalam diagram di bawah ini demikian pembelajaran kali ini dan jangan lupa untuk tetap belajar dan kerjakan latihan latihan soal yang ada di LKS masing-masing kemudian laporkan kepada guru kalian masing-masing untuk dinilai sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati